Sebanyak 79 warga Kabupaten Bangka Selatan yang terkonfirmasi positif COVID-19 tanpa gejala telah menjalani perawatan di Wisma Isolasi Terpadu Pemkap Bangka Selatan. Koordinator Wisma Isolasi Terpadu Pemkap Bangka Selatan, Haryadi, mengatakan sejak dibuka pada Jumat lalu sudah sebanyak 79 pasien tanpa gejala menjalani perawatan. Dirinya mengatakan dari 79 masyarakat yang menjalani isolasi sudah tiga orang yang sembuh dan keluar dari Wisma Isolasi Terpadu. Sedangkan untuk 76 orang lainnya masih menjalani isolasi untuk mendapatkan perawatan. Haryadi menjelaskan setiap pasien yang menjalani isolasi terpadu akan diawasi oleh tenaga kesehatan yang siaga di lokasi isoter. Setiap hari warga isolasi mendapatkan obat-obatan, vitamin, dan makanan yang bergizi dalam satu hari sebanyak tiga kali. Selain itu, Haryadi juga mengatakan untuk daya tampung isolasi terpadu Pemkap Bangka Selatan bisa menampung sebanyak 90 pasien positif COVID-19 tanpa gejala. Instalasi ini dibuka pada hari Jumat, Pak. Jadi Jumat sampai dengan sekarang jumlah pasien sampai hari ini 76 orang. Padahal sudah tiga orang pulang ke rumah. Kampung sini, sesuai dengan tempat tidur, itu jumlahnya 90. Jadi 90 tempat tidur. Yang dapatkan oleh pasien itu makan tiga kali sehari pagi, siang, sore. Untuk seneknya belum. Kalau percina kemarin, ada seneknya. Kalau ini belum, masih dibahas, Pak. Didapat obat-obatan, kemudian vitamin. Hamil harus kita prioritaskan, karena salah satu yang sampai angka kematian ibu dan anak meningkat. Jadi harusnya ibu yang terkontaminasi COVID-19 harus kita prioritaskan. Tidak hanya itu, pihaknya juga memprioritaskan isolasi terpadu untuk ibu hamil yang telah terpapar COVID-19 namun tanpa gejala. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperkecil presentasi kemungkinan adanya peningkatan angka kematian ibu dan bayi. Dari Toboli, Bangka Selatan, Eko Septianto Rasim, TVRI Bangka Belitung melaporkan.